Hasil itu benar-benar mutlak milih Allah. Maka orang yang mudah kecewa, mudah baper, saya berani pastikan orang itu kurang sibuk. Ada kalimat yang saya tanya sama kawan-kawan kemarin. Sudah Rabbunallah kah kita? Sampai detik ini. Jadi, karena gini teman-teman, pertanyaan sudah Rabbunallah kah kita tuh, Antum pasti berhadapan dengan kekecewaan ketika berharap semua yang Antum mau terjadi sesuai dengan kenyataan. Tidak gitu dunia ini ternyata. Saya tuh, oh iya aku kenal sama si Fulan. Orang yang memperkenalkan justru malah mengkhianati, tanda kutip ya. Tapi justru dengan orang yang kita kenal, paham gak sih? Setelah saya kenal sama ipuy nih. Tapi saya ini kenal ipuy ini gak langsung ke ipuy gitu loh. Saya dikenalkan oleh seseorang. A gitu, sebutlah A gitu. Nah si A ini yang memperkenalkan saya dengan ipuy, justru sekarang udah hilang orangnya. Tapi saya dengan ipuy masih dekat terus. Jadi Rabbunallah, Tumas Takomu tuh kayaknya nyaman bacanya gitu. Ternyata, saya lihat foto-foto lama saya tuh. Oh ala, entah ngapa kan tumben gak pernah. Saya jarang sekali ngotak-ngatik HP tuh. Entah ngapa kemarin malam tuh terbang saya, Jakarta Pontianak tuh, ngebuka foto-foto lama. Tak nyangka gitu, ada di titik 2023 ini dengan izin Allah di bulan September. Banyak sekali rasa syukur yang harus diingat-ingat gitu. Ingat nikmat kan? Saya bilang kemarin ingat nikmat supaya jangan jadi bang. Nah bangsa. T gitu. Saya ingat, ingat, oh ala dulu aku pernah kesini, aku pernah ketemu sama si ini. Nemankan ini, akad nikah disini. Jadi memori-memori itu membalikkan saya lagi. Oh kan di handphone tuh ada tulisan biasanya kan? 2019, tanggal berapa, tanggal berapa. Masya Allah. Dan itu, abang kakak, Ngingatkan kita tentang Rabbun Allah. Thummas Taqomu. Ini enggak, saya enggak cerita tentang Tata Nazalu Alaihimul Malaikah ya. Bicara strong way dulu nih. Apakah kita sudah ada di jalur Rabbun Allah? Karena ada orang yang Rabbun, ya Harta Rob-nya adalah Kepintaran Rob-nya adalah Link Jaringan Network Dia bilang kalau ada link saya nih Ustaz Oh selamat saya nih Ustaz Rabbun Allah Thummas Taqomu Nah Ternyata abang kakak Rabbun Allah Thummas Taqomu itu Ada dua outputnya Satu ilmu respon Yang kedua ilmu konsisten Kan Rabbun Allah Tuhan kami adalah Allah Berarti internalnya Aplikasinya Passwordnya adalah Lillah kan? Betul enggak? Softwarenya itu loh Softwarenya kan Lillah kan? Rabbun Allah berarti ya Rabbi Allah Aku berharap sama Allah Meminta karena Allah Berbuat karena Allah Menolong orang karena Allah Ini kenapa sih harus sering-sering diulang? Inilah yang membuat orang itu akhirnya bahagia Ini yang membuat orang akhirnya tidak kecewa Saya bilang waktu di skena kemarin Saya bilang muka kayak saya ini tiga kali gagal nikah Kalau kita masih sekali biasa aja Kalau bezina itu baru malu Ini enggak bezina kok Ilmu respon Apa yang pertama? Satu ikhlas karena Allah Satu B Ikhlas karena Allah Ini kan panjang ya ceritanya Ridho Ketika harapan terbentur dengan kenyataan Aku terbanting kenyataan Si paling terbanting Saya mengingatkan diri Saya usikum wa'iya nafsibitakollah Mengingatkan abang kakak yang mau Nonton SMK pada pagi hari Ada 400 orang lebih Usikum wa'iya nafsibitakollah Coba buka-buka foto-foto 2013 2014 2015 2016 2017 Saya baru sampai di titik 2019 Ya dah terdiam dah saya Oh ya Allah Begini aku dulu 2019 Ini yang aku lakukan Jadi ada beberapa orang yang saya temuin tuh 2020 Sebelum covid Sekarang Allah pertemukan lagi Lebih dekat lagi Ternyata tidak instan semuanya tuh Saya belajar dari foto-foto saya tuh Pertemuan-pertemuan itu Silaturahim dengan tokoh A Dengan orang A Dengan orang B Itu semua pertemuan tidak instan Memang hanya ketemu saja dulu Rupunya sekarang sudah 2023 Times flu Waktu berlalu begitu cepat Dulu saya ketemu sama beliau ya Misalnya si A gitu Segan-segan Hari ini dengan izin Allah Sudah jadi kawan Sudah jadi sahabat Sudah jadi saudara Maka kemarin Saya nyampaikan dimana ya Saya bilang Proses Dimana saya nyampaikan tuh ya Allah tuh melihat proses Tiga poin Tiga poin Allah melihat proses Ya kan Antum perlu pelatih Coach Terakhir Buah dari antum Persuka proses Dan perlu pelatih itu adalah Kolaborasi atau sinergi kebaikan Dimana saya nyampaikan tuh ya Disini udah belum Belum pernah ya Ini tiga poin Jadi gini Satu Allah melihat Proses Proses Dua Antum perlu pelatih Yang mempersamai Yang mempersamai Yang mengawal Tiga Buahnya dari Melihat proses ini adalah Allah melihat proses Apa Buka Antum buka Quran surat 53 An-Najam Ayat 3940 Dapat tak? 53 An-Najam 3940 Dapat? Allah melihat apa? Allah melihat proses Apakah proses berjalan mulus Sesuai dengan yang kita mau? Tidak Tidak Kenapa harus ada hal-hal yang tidak kita suka terjadi? Itulah mengajarkan kita tentang ikhlas Itu mengajarkan kita tentang ridom Buahnya adalah kolaborasi Sinergi Sinergi Allah melihat apa? Apa bunyi ayatnya? Wa'an la'isalil insani illa Masa'a 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 Pakai fi'il madhi Jadi Kemarin itu Di atas pesawat Saya Oh aku pernah ke sini Rupanya ya Aku pernah ketemu sama ini Aku pernah ini Jadi Banyak juga tuh Hal-hal yang saya datangin itu Tidak juga membuahkan hasil Misalnya saya datang ke kota Misalnya A gitu Tidak ada hasilnya sama sekali Silaturahim dengan kota A itu Tapi ternyata Di kota yang saya tidak kunjungin Ada bebuah gitu Oh gini Cara Allah Mengajarkan saya Cuma tuh buka-buka foto-foto lama Saya lihat-lihat foto-foto 2019 Sayang foto-foto saya 2012 2014 2015 tuh Tidak terdokumentasikan banyak gitu Karena saat itu Belum banyak Tim dokumentasi Ini ada yang nanya Bagaimana memajukan Islam di dunia ini Apa dengan banyak cakap aja Siapa yang banyak cakap Kalau banyak cakap bagus tuh Banyak kecakapan maksudnya Keahlian Ahli Quran Ahli sholat Ahli tahajud Ahli masjid Kalau cakap yang dimaksud adalah ngomong Ya tidak bisa selesai Dari mana mulainya Dari diri sendiri Saya berproses Mikul beras tuh Sampai sekarang Diam gitu Jangankan 2013 2014 Yang baru setahun Dua tahun gitu 2019 Belum nampak Masih hilalnya Belum nampak Saya kan nengok foto-fotonya tuh Oh ala Baju masih nyablon Sorang Saya tuh beli kaos Polos Terus cari tukang Sablon satuan gitu Karena pengen Nyampaikan Pesan gitu Sekarang berebut orang Minta quote Maka Wa'anlaisalil insani Ilamasa'a Yang antum buka Di Quran surat 53 Ayat 39 itu Ingat-ingat Bahwasannya manusia itu Hanya memperoleh Apa yang telah Diusahakannya Jadi Hasil tuh Benar-benar Mutlak milih Allah Kita pengen A Eh Allah Takdirkan B Gitu Coba lihat-lihat Saya ini dapat ide nih Gara-gara di pesawat tuh Oh ala Dulu berarti aku udah pernah Ketemu sama beliau nih Ada yang pernah Kukerjakan dulu ini Ya rupanya gak jadi Padahal waktu itu Udah semangat-semangat Kita dah ini Karena Banyak yang dikerjakan Jadi lupa gitu loh Gak sempat ini Nah maka orang yang mudah kecewa Mudah baper Saya berani pastikan Orang itu kurang Sibuk Titek Coba jawab jujur Dari mulai Pak Rudy Bang Sam Sampai ujung sini Pernah gak ngalami sesuatu Yang tidak sesuai dengan Keinginan atau harapan Pernah gak Kecewa gak Apa cara Ilmu apa yang diperlukan Ini Ilmu Respon Tanya loh Kedalam diri Aku ikhlas gak ini sih Aku berbuat ini karena Allah Kalau ikhlas Pasti ridho Habis itu Karena semua terjadi Atas Izin Kemarin Kami Di Bandung Lamanya Cari tanah Di Bandung Sekalinya Allah Kasih Tanah Di Jalan Ibrahim Tau kan Bandung Jalan Ibrahim Anah Sesuai-sesuai itu Boleh dipakai Tanpa harus beli Gak beli Sewa Kerja sama Bisa Pilih hanya dua Sewa Atau kerja sama Bisa bikin masjid Di situ Ada baik tulmal Bikin lembaga pendidikan Kolaborasi Namanya Masbi Insya Allah Nanti mohon doa Warga Bandung Mohon doanya Apa Masbi Eh siapa itu Buka-buka Siapa Tengok Masbi Masbi Munzalan Asyamil Bandung Jalan Ibrahim Aji ke apa Jalan Ibrahim Aji Jalan Ibrahim Aji Dekat Syamil Babakan Sari Seorang Bandung Nanti ada Bayi tulmal Munzalan Di sana Kami keliling-keliling Bandung Sudah berapa Berapa lama Bandung itu Kota terlama 2015 Saya sudah masuk Bandung Tahun berapa Baru dapat Nah coba 2015 2016 2017 18 19 20 21 22 23 9 tahun Lah kitak-kitak Yang baru Mikol Beras Sekarung Dua Karung Itu pun pas Sebulan Sekali Lalu bilang Mana pertolongan Engkau Ya Allah Kami 9 tahun Mikol Bertanya Bertanya Saya Ngapa Di Bandung Belum dapat-dapat Kota-kota Lain Padahal Bandung Ini Kotanya Tertinggi Ton Asanya Paling Besar 1000 Ton Lebih Eh 100 Ton Lebih Amin Amin Jadi 1000 Ton Kan Keceplosan Jadi Doa 100 Ton Lebih Pondoknya 1000 Lebih Rupanya Allah Mau kasih Untuk Bandung Karena Pondoknya Paling Banyak Aku Pilihkan Di Tengah Tengah Kota Itu Ibaratnya Sama Kayak Model-model Jalan Ahmad Yanni Gitu Ibrahim Aji Dan Saya Bilang Sama Ustaz Riza Ustaz Saya Bilang Ini Di Jalan Ibrahim Bapaknya Para Nabi Masya Allah Iya Katanya Baru Konek Beli Neng Lai Mata Kemarin Tuduk Di Atas Tanah Gini Cara Allah Habis Saya Kira Jauh Kan Rupa Betul Tengah Kota Yang Ada Jual Banyak Kaca 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 Itu Ada Kiaracondot Kiaracondong Kircon Ada Orang Posting Di Instagram Saya Terus Terang Belum Terlalu Kenal Yang Masjid Ajar Siapa Pak Pri Dia Posting Captionnya Kurang lebih Begini Saya Lupa Detilnya Dia Bilang Gini Masjid Kapal Munzalan Masjidnya Entah Dimana Kata Dia Tapi Manfaatnya Ada Dimana Mana Kan Tulis itu Masjid Kapal Munzalan Bandung Mobilnya Budak Budak Kan Tulisannya Itu Kan Terus Dia Entah Dapat Beras Atau Ikut Membersamai Masjid Ajar Tidak Tau Saya Captionnya Membersamai Oh Bikin Program Bareng Nah Itu Tulisannya Masjidnya Entah Dimana Tapi Manfaatnya Ada Kemana Mana Gitu Kira-kira Captionnya Saya Repose Waktu Saya Baca Tulisan Itu Ngebatin Di hati Ya Allah Kasihlah Masjid Repose Saya Ke Bandung Kemarin Rizal Laporan Kita Kesitu Yuk Surpay Tanah Alhamdulillah Ya Allah